Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Diki Aditya kemarin kita sudah hunting foto selama hampir sebulan tapi yang saya upload di konten saya di channel Diki Aditya hanya lima atau enam video tapi hampir dua minggu itu saya memang hunting kingfisher tapi ini kemarin kita ngomongin soal hunting foto dan teknik terus triknya sama-sama saya mempraktekkan sebagai praktisi atau sebagai seorang amatir dalam wetler photography Oke kemudian ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara editing foto dengan Photoshop hasil foto hunting foto wetler kemarin jadi ini ada beberapa pilihan tapi ini saya akan memilih foto yang ada di mana di waduk cengklik nah bagiannya ada beberapa frame yang sudah saya dapatkan Oke ini ini saya memakai kamera EOS R6 dan lensa 800 miliar ini saya disafik 800 mili jadi serinya RF 800 mili akhirnya 11 jadi dengan F11 kita masih bisa mendapatkan hasil setajam ini dan backgroundnya juga sudah cukup untuk saya yang mendapatkan efek blur menurut saya ini ada foto yang unik karena ini ada di tengah-tengah kayak enceng kondok sebelahnya blur terus di atas ada satu guru yang mau mendarat dan ini kan juga ini lebih bagus kan lebih lebih pekar tapi kepalanya ini menurut saya kurang-kurang utuh jadi ini lebih menarik menurut saya dan ini membentuk uruh M terus ini ada bisa cucuknya ini masih kelihatan Oke kita langsung aja mengedit foto burung pelekok ini menggunakan Photoshop Oke saya mau kasih saya mau kasih lihat aja ini foto menggunakan shutter piece 1 per 1600 ya pragma 11 isonya 4000 terus exposure biasnya 0,67 pokoknya saya pakai 800 mili ini saya pemotetan di tanggal 20 bulan 7 2021 sekitar jam sekitar jam 5 ya sekitar jam 5 sore jam 16 53 Oke kita lanjut ke Photoshop lagi nah disini terlihat dari sisi kiri sisi kiri ini ada burung pelekok yang tidak utuh nah ini juga ini sebenarnya juga masih utuh cuman ini nanti saya potong karena untuk menyeimbangkan saja oke ini saya akan menge-slag croppingnya saya menggunakan Ctrl J lebih seringnya seperti itu saya jadi masalah 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 kebiasaan aja jadi kalau pakai ini juga masalah dimana saya kebiasaan gini aja oke ini saya tarik dulu oke ini kan jadi sepertiga bidangnya ini kan sangat jelas ini pas di garis tengah menurut saya oke langsung ctrl E setelah selesai kita ctrl C lagi kita ada belayarnya di ctrl C langsung masuk ke filter color efek pro nah disini sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya mau markup maha selesai memakai mix software color efek pro 4 nah disini saya akan klik di nature lalu kita klik di tonal kontras nah disini terlihat ada highlight me tone shadow saturasi saturasi saya tidak akan mengubah apapun ini langsung ke bagian me tone ini menurut saya bagian pokoknya nah ini saya kasih 35 ini saya kasih 12 15 oke nah ini tanpa total kontras ini total kontras jadi ini lebih memperlihatkan detailnya saja intinya tapi kalau cuma diginikan aja ya menurut saya jadi terlihat malah kayak kotor file saya jadi masih ada prosesnya langsung klik ok kita tunggu prosesnya ya sudah selesai disini karena di bagian background jadi lihat keikut detail ya jadi ini kan tadi kan saya fungsikan dua layar ini nah ini fungsinya juga langsung kita klik di masking ini add vector masking habis itu ctrl i atau di invert lalu kita klik di brush warnanya ini kasih kita kasih warna putih karena apa karena disini sudah kita invert kecuali kalau kita mau menghapus ini bisa dikasih lembar putih jadi kita pakainya yang jadi kita bisa balik ya mungkin teman-teman kalau yang sudah expert paham banget kayak gini kalau ya mohon maaf ini saya pokoknya kita belajar bersama oke ini yang saya tonalkontras itu ya bagian ini di bagian burung pelekoknya saja sambil jalan kita atur ukuran brushnya jadi disesuaikan dengan duke jangan jangan terlalu gede juga gitu dari file aslinya sekak gini kalau untuk eos R6 ini memang kalau ISO 4000 yang masih aman lah untuk segini ini dpn-nya juga 72 saya selalu pakai g-pack untuk akhir-akhir ini karena di wildlife fotografi itu seringnya kan mutatnya brush ya setelahnya langsung hajar kenapa saya pakai g-pack untuk menghemat MMC aja sih memori itu aja sih takutnya kalau pas nggak bawa gitu kali saya cuma bawa tiga MMC ya dan di sisi lain juga menghemat menghemat harddisk ya enggak terlalu boros Oke ini sudah coba kita lihat sebentar oke ini langsung kita di bagian nih burung kontel lainnya ini juga kita kita brush ini kan agak miss fokus nggak miss fokus ya memang caranya sih nah ini kan kenapa ini saya pilih ini unik aja di di bagian area fokus kita kentalkan jadi yang di bagian blur kita biarkan uh oh sorry ini ini harusnya 100% ini sorry 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 berarti kita ulang lah oke ini opasitifnya kita kasih 100% ya jadi biar full banyak kok kibis banget oke oke sudah selesai ya ini ada perbedaan kan oke sekarang kontrol shift ALTE sesudah itu kita lanjut di bagian gradien ambil di radial paskan diru kita kita letakkan di pas bagian nih burung yang terbang oke sekali ini klik dikasih 50% biar agak transparan lalu klik dikasih 50% juga habis itu kita angkat sini nah pembuat shadownya agak agak enggak terlalu gelap lalu kita lanjut lagi di aduk sorry di tuh ini sama aja kita kalau pakai kontrak sebenarnya oke setelah selesai nah ini kan udah selesai langsung kita kontrol shift ALTE lanjut kita pakai dash tool langsung kita ini kita ambil yang kami tone kita kasih angka 10% sorry nah ini kita kita perangkan sedikit kita perangkat cek kita perangkat cek ini terlihatnya sangat sedikit sekali jadi untuk proses editing ini saya tidak tidak membuat foto ini jadi terlihat misalkan lebih jadi lebih jelas gitu enggak sih maksudnya lebih kelihatan kalau kalau di edit ya ini saya hanya meretouch ya kayak kayak mendandani ya di make up di foto biar lebih kinclong lebih glowing jadi menarik saat dicetak oke setelah itu ini juga kita naikkan juga ini bagian yang bagian yang fokus ini kita kita naikkan highlightnya sehingga kita cek ini perbedaannya nah dari situ kan kita bisa lihat mana sih yang kurang enak nah misalkan ditambahkan titik oke setelah selesai kita kita lanjut langsung kita ambil klik filter server unsub ini sudah saya set 32 jadi kalau kita istilahnya kalau kita terlalu gunakan ini jadi jadi nggak enak ya jadi saya biasanya 32 mentok 35 ini radiusnya 5 langsung klik ok oke setelah itu lanjut di bus saturasi kita kasih 20 nah disini agak keungguan jadi kita penelit sedikit aja di bagian color balance oke color balance kita naik bumi nya kita kasih 10 shadow nya kasih 10 highlight nya kasih minus 10 sorry minus 10 sorry minus 10 setelah ini minus 10 sorry setelah ini kasih minus 10 setelah ini ya ini sudah finishing nya sudah selesai oke jadi ini adalah preview terakhir setelahnya preview setelah finish lalu ini kita group ini hanya setelahnya hanya sebagai jejak aja kalau dihapus ya nggak apa-apa oke kita lihat before dan after nya oke sebelum di edit sudah di edit jadi lebih jeling warnanya oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai sama aja teman-teman ini juga membantu saya untuk lebih berkembang dalam bidang fotografi dengan mendukung melihat video saya melihat konten saya dan terima kasih juga yang teman-teman yang sudah mau subscribe channel saya dan mau memberikan sebuah like komen komentar juga membagikan ke sosial media teman-teman sekalian eh akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten video selanjutnya selamat menikmati ya